Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo permisah dimanapun anda berada Kembali lagi di Kalamati Kajian Islamik Kampus Profetik Dimana lagi kalau bukan di Universitas Muhammadiyah Metro Baik permisah bulan suci Ramadan Pasti terselip atau tersembunyi pesan-pesan moral yang ingin kita sampaikan Namun hingga saat ini masih bisa belum kita sampaikan Nah pada hari ini kita mengundang narasumber kita Yakni Ustadz Cahaya Kaironi MPD Beliau merupakan Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan daerah Muhammadiyah Lampung Timur Juga salah satu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro Kepada Ustadz Cahaya Kaironi MPD Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama kalinya marilah kita panjatkan rasa biji syukur kita kehadrat Allah SWT Atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua Sehingga Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul disini dalam rangka bertolabul ilmi Semoga niat baik kita ini senantiasa dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT Amin Salat beserta salam Marilah kita sanjungkan kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wassalam Karena beliau lah kita semua berkumpul dalam satu ikatan ukhwah Yaitu ikatan ukhwah Islamiyah Mari kita pererat ikatan ukhwah ini Sehingga kita tidak hanya bersama-sama berkumpul di dunia untuk membangun dunia ini Tapi juga nanti di akhirat kita bersama masuk ke dalam surganya Allah Amin Baik Pemirsa sekalian Membicarakan Ramadan memang satu peristiwa yang menarik buat kita semua Karena Ramadan itu senantiasa dinantikan oleh semua umat Islam Setiap umat Islam bahkan mungkin tidak umat Islam senantiasa menantikan Ramadan ini Datangnya bulan Ramadan Karena setidaknya itu Ramadan ini ada dua hal penting yang Ada Hadir dari Datangnya bulan Ramadan Yang pertama bahwa Ramadan ini Ini bisa menumbuhkan kembali kesadaran keberagamaan kita itu Tumbuhnya kembali jiwa keberagamaan kita Nah mungkin kita Secara tanpa sadar Barangkali banyak ibadah-ibadah yang lain selain Ramadan misalnya seperti sholat Itu mungkin kita lakukan setiap hari Kita rutin Tetapi kita rutin lakukan Hanya Tidak terasa membekas kejiwa itu Kadang-kadang hanya sekedar rutinitas belaka itu kan Ibadah yang lain juga seperti itu Bahkan beberapa Ibadah semacam Umroh itu sekarang justru semacam jadi semacam wisata religi Sehingga bisnis tentang umroh banyak sekali itu kan Nah beda halnya dengan ibadah Ramadan Ibadah Ramadan itu betul-betul membekas Dibenak setiap kita itu Menumbuhkan kembali jiwa keberagamaan Jiwa keagamaan kita Mungkin beberapa diantara kita jarang ke masjid Ketika datang bulan Ramadan Oh mulai sadar lagi ya Wah Sholat Terawih Ikut buka bersama Di masjid Meskipun mungkin Itu hanya berlaku di minggu pertama kan Minggu kedua Sudah mulai sepi Tapi kita mungkin Masih bisa berhusnuzon Barangkali Apa namanya Sedang kerja untuk Untuk mempersiapkan datangnya lebaran itu kan Tapi bahwa Ramadan itu menimbulkan semacam Tumbuhnya jiwa keagamaan kita Memori kolektif kita terhadap Ramadan itu betul-betul Tumbuh itu Mungkin beberapa Sebagian muslim Ada tradisi munggahan Ada Apa namanya Nyekar di kemakam itu kan Ada juga kan yang nyekar kemakam Meskipun mungkin di Muhammadiyah tidak terlaku Tapi itu Menjadi satu tradisi yang Cukup membahagiakan Itu belum Lagi kalau ketemu dengan Yang namanya Menjelang Idul Fitri itu Ada tradisi mudik itu Coba kita bayangkan Orang rela Pulang Mungkin berjam-jam itu Beratusan kilo Ribuan kilo Mungkin untuk mudik Dan menghabiskan uang Satu tahun dikumpulkan Hanya untuk pulang lebaran Tetapi Itu muncul kebahagiaan Di dalam batin mereka Itu tradisi mudik itu Jadi memang Mudik ini menimbulkan kegembiraan Bahkan beberapa Akhir-akhir ini Kita lihat Ada fenomena baru Apa Mungkin Apa Perang tajil ya Nah itu Para kawan-kawan saudara kita Yang non-Islam itu Saling berebut takjil Jam Tiga sore Udah Ngumpul Rebutan takjil itu Bahkan harus Nyamar Pakai baju koko Atau pakai Pakai Kerudung itu Demi Maka Wah nanti kalau pascah kita Gantian Kita borong telurnya Biar mereka Pascah itu pakai Kinder Joy Nah ini Ini kan Menjadi satu fakta Yang muncul Di antara kita Bahwa Ramadan itu Menimbulkan Suasana kegembiraan Yang luar biasa Bagi kita itu Menimbulkan Kebahagiaan Bahkan tidak hanya Muslim Mungkin Non-non-non-muslim Juga begitu Lagu-lagu Muhammadku Muhammadku itu kan Sekarang malah Non-muslim Banyak yang hafal itu kan Nah ini Ini yang pertama itu Bahwa Ramadan itu Memberikan Menumbuhkan kembali Rasa keagamaan kita Jiwa keagamaan kita Yang kedua Di bulan Ramadan ini Menimbul Menumbuhkan Kembali Kesadaran tentang Fikih itu Di kalangan Umat-umat Islam itu Banyak saudara-saudara kita Ketika bulan Ramadan Mungkin mulai bertanya Banyak hal tentang Hukum Fikih itu Ustadz Kalau Ramadan Nelan air ludah Hukumnya Batal gak Boleh gak Boleh Tapi jadi haram Kalau air ludahnya Dicampur es degan Nah ini Kalau Lebaran Gosok gigi Hukumnya bagaimana Nah ini kan Ternyata Kita Islam Jadi Ramadan ini Juga menimbulkan Kesadaran kita Tentang Fikih itu Jadi Andre Moller itu Tahun 2005 Menulis Satu buku Ramadan Dia mengatakan Bahwa Ramadan itu Tidak hanya Peristiwa yang Menderita karena Orang berpuasa Tetapi Ramadan itu Menimbulkan Juga kegembiraan itu Maka dia menyebut Di bukunya itu Ramadan in Java Joy and Jihad Dia mengatakan Seperti itu Jadi Ramadan itu Tidak hanya Menderita karena Menahan Lapar dan haus Tetapi juga Memunculkan Kegembiraan Bagi umatnya Bahkan umat-umat Yang lain itu Itu Baik rekan-rekan Sekalian Pemirsa UMTV Apa sih Lantas kemudian Apa yang bisa Kita ambil Pesan-pesan Yang bisa kita ambil Tentang Ibadah Ramadan Saya mengambil dari Nur Kolismajit Almarhum Cak Nur Tentu kalau kita Lihat itu Di Ramadan ini Ayat yang sering Dikutip itu kan Al-Baqarah Ayat 183 Nah kita kan Hafal Di luar Kepala itu Karena sering Nah itu Ada empat hal Setidaknya Yang bisa kita Lihat Dari Ayat tersebut Yang pertama Bahwa Perintah Puasa itu Wahai orang-orang Beriman Jadi Perintah Berpuasa Ini hanya Diberikan kepada Orang yang Beriman Maka kita Bersyukur Meskipun mungkin Tidak seenak Yang gak berpuasa Tiba-tiba Jom 3 sore Udah berbetakjil Tapi kita Bersyukur bahwa Kita ternyata Bagian dari Golongan Orang yang Beriman Jadi Hanya kemudian Pertanyaan Pak Apakah memang Ada Muslim Tapi tidak beriman Apa ada Ada Itu Di beberapa Ayat itu Disebutkan Pernah Satu Arab Badui Seorang Arab Badui Datang kepada Rasulullah itu Dia menyatakan Ya Rasulullah Saya beriman Kemudian oleh Allah Rasulullah Muhammad itu Dibilang Eh Muhammad Katakan kepadanya Dia belum beriman Karena Iman itu Belum masuk Kedalam hati mereka Jadi Iman hanya Sebatas Di mulut mereka Jadi kalau Disini kita lihat Mungkin khotib Itu kan Sering Menyampaikan Mu'minin Muslimat Itu kan Muslimin Muslimat Kan ada Di akhir khutbah Muslimin Muslimat Jadi kalau Kata Islam Itu Kalau dia disendirikan Itu mencakup Iman Dan Islam Tetapi Kalau dipisah Ternyata ada Berbeda itu Nah Orang-orang yang Mengaku beriman Tapi Imannya belum Masuk ke dalam hati Mereka baru Masuk Sebagai golongan Yang berislam Nah ini Makanya ada itu Saya agak lupa Ayat berapa itu Ayatnya itu unik Perintah Begini Ya ayuhalladina amanu Aminu billah Wahai orang-orang yang beriman Beriman lah Ini ayatnya lucu Agak unik Orang beriman Disuruh beriman Ternyata memang Masih ada Sebagian orang Yang mengaku Beriman Sebetulnya mereka Baru berislam Belum beriman Saya dulu Masih ingat itu Ada Pak Rasit Kalian mungkin Belum ketemu ya Almarhum Belum lama ini Meninggal itu Pernah cerita Satu ketika Beliau itu Pulang malam Naik motor Dibegal itu Pernah cerita ke saya Ketika dibegal Motornya mau diminta Terus salah satu Begalnya itu Negur temennya Eh jangan dibegal Kenapa Itu ustadz saya Itu ustadz saya Tapi kan mereka Karena pakai Apa namanya Topeng ya Itu ustadz saya Tolong jangan dibegal Jadi Pak ustadz Rosit Cerita ke saya Saya itu ya seneng Karena tidak jadi dibegal Tapi juga prihatin Karena murid saya Ada yang jadi begal Itu salah satu disitu Tapi Nah ini kan salah satu Meskipun ya tentu Kita tugas sebagai Kalian juga calon guru Tugas kita itu berdakwah Karena memang masih ada Saudara kita yang mungkin Masih baru Islam Islam masih KTP ya Tapi tidak jadi soal itu Nah itu yang pertama Bahwa Ini perintah kepada orang Yang beriman itu Kemudian yang kedua Kutiba alaikum usia Kama kutiba ala Dinaminkoblikum kan Sebagaimana Diperindahkan atas Orang-orang sebelum Kamu Ternyata kita lihat bahwa Ibadah puasa ini Dilakukan Juga oleh umat-umat Sebelum kita itu Sebelum Muhammad itu Juga dilakukan itu Nah Mungkin banyak sekali itu Para nabi-nabi sebelum Muhammad Itu juga berpuasa Siti Maryam Berpuasa itu Berpuasa Perkara puasanya mungkin Berbeda dengan kita Tetapi Ritual puasa itu Juga dilakukan itu Nah tapi Apa yang mau kita ambil Di sini Ini Kata selanjutnya Ini Mengingatkan kita Pentingnya Adanya Kesinambungan Dengan masa lalu Jadi kita Orang beriman Penting bagi kita Untuk Tidak hanya Berpikir tentang hari ini Atau Khawatir tentang hari esok Tetapi kita Perlu berpikir bahwa Kita itu Selalu Harus belajar Dari masa lalu itu Berbagai banyak peristiwa itu Yang mengajarkan kepada kita Memberikan ibroh Untuk tidak mengulangi Kesalahan yang sama itu Kita lihat misalnya Ada banyak Orang kaya yang Jadi kaya lupa pada Allah Misalnya kisah Korun itu Ada kisah lagi misalnya Hidupnya menderita Tetapi tetap beriman Kita lihat Siapa Nabi Ayub Kan kadang Ada saudara kita kan Wah Hidupnya susah Solat tiap hari Kok tetap susah Solat susah Puasa tetap miskin Kan kadang-kadang Mau menyerah itu kan Tapi kita lihat Nabi Ayub itu Begitu susahnya itu Kita belajar dari situ Ada lagi misalnya Kisah Seperti Kalau jadi pemimpin Jangan seperti Fir'aun Nah ini kan Diajarkan juga kita Jangan ulangi Nah penting Untuk memiliki Kesinambungan Dengan masa lalu Supaya apa yang Kita lakukan hari ini Tidak mengulangi Kesalahan yang sama Nah Banyak orang Yang saat ini Hidup itu Hanya berpikir Untuk sekarang Dan disini Kalau orang barat bilang Here and now Disini dan sekarang Apa-apa Masih muda Berbuat dosa Nggak apa-apa Nanti yang penting tua Bisa bertobat Banyak Begit-begit seperti itu kan Tapi ya siapa yang menjamin Bahwa umur kita Sampai disitu Nah ini Ini penting bagi kita Nah yang pertama Menyambung dengan masa lalu Dan menghubungan dengan kekinian Sekaligus Menghubungan dengan masa Depan itu Dalam misalnya Ada al-akhir Al-akhir itu Terhubung dengan masa depan Banyak Di antara kita itu Yang berpikir Sekarang dan disini itu Makanya kalau orang barat itu YOLO itu You only live once itu Tapi YOLO-nya mereka itu Hanya untuk sekarang itu Setelahnya nggak dipikirkan Padahal bagi kita Orang-orang yang beriman itu Penting dan bertakwa Itu penting untuk selalu Berpikir di hari esok itu Ya yohaladina amanut takuloha Waltang nur nafsumah Wadhamat lihat Orang-orang yang beriman Bertakwa lah itu Dan selalu hendaknya itu Mengingat hari esok Hari esok mungkin bisa 10 tahun lagi 20 tahun lagi 30 tahun lagi Tetapi yang lebih Penting itu adalah Di hari akhir Nah Apa yang kita lakukan sekarang Harusnya tetap Diorientasikan ke masa depan itu Kalau di dalam jargon Sosiologi modern itu Masyarakat modern adalah Masyarakat yang selalu Future oriented itu Selalu berorientasi Ke masa depan Nah kita Karena kita Hidup kita Tidak hanya sekarang Dan disini Kita harus selalu Berpikir Oh ya Tujuan nanti itu Akhirat itu Yang abadi itu Disitu Itu yang kedua ya Kemudian yang selanjutnya Yang ketiga adalah Lebih Karena lihat Makna puasa itu sendiri Kalau kita lihat Secara bahasa itu kan Puasa itu kan Menahan diri Yang Berarti menahan diri Dari terbitnya fajar Sampai terbenamnya matahari ya Tetapi Satu perintah Yang lebih penting Disini adalah Bahwa puasa itu Merupakan Bagian dari Riadoh Atau latihan kita Untuk menahan diri Kita lihat itu misalnya Kisah drama kosmik Yang Sangat fenomenal Dari Kejatuhan manusia pertama Yaitu Adam Itu kan Wahai Adam Kamu tinggallah di surga ini Dan makanlah Sesukamu itu Kita bayangkan itu Kita di surga Makan semuanya Bisa kita makan itu Walatakrobah Hadisajar Tapi jangan dekati Satu pohon ini Kita bayangkan Ada di taman surga Yang begitu luas Semua kita boleh nikmati Mau Berenang di Sungai madu Sungai susu Fatur boleh lah disitu Atau Yahya Mau disitu Gak Boleh cuman Gak boleh mendekati Satu pohon ini Tapi kenyataannya apa Dilanggar juga kan Jadi Allah Allah tahu Bahwa ternyata Kita manusia itu Punya potensi negatif Salah satunya adalah Ketidakmampuan untuk menahan diri Atau potensi tamak Nah ini yang kedua disini Nah Jemaah sekalian Kita lihat disini Bahwa Satu kata kunci disini adalah Pangkal dari moralitas Itu adalah Ketidakmampuan Atau Kemampuan untuk menahan diri Pangkal dari moralitas Seseorang itu adalah Kemampuan seseorang Untuk menahan diri Kita lihat Banyak kegagalan Yang dialami kita manusia itu Akibat gagalnya kita Untuk menahan diri Dari apa Dari apa Banyak hal itu Banyak orang gagal Menahan diri Dari godaan materi itu Korupsi Koruptor Banyak orang gagal Godaan Lawan jenis misalnya Banyak juga kan Yang mengalami gagal itu Maka Yang penting itu Kalau ada di Ten Commandement itu Yang Yang lebih penting itu Bukan Yang diperbolehkan Kalau diperbolehkan Tidak masalah Yang sulit itu Yang tidak diperbolehkan Itu kan Di Ten Commandement itu kan You should not You should not Kamu tidak boleh gini loh Kamu tidak boleh membunuh Kamu tidak boleh Berzina Dan begitu Di Islam Walatak robu zina Bahkan kita tidak boleh Mendekati zina itu kan Perkaranya didekatin semua Jadi ini yang kemudian Menjadi perintah yang paling pokok Di dalam Puasa ini Puasa ini Karena Allah tahu Bahwa kita manusia itu Punya kecenderungan Untuk tidak bisa menahan diri Melalui puasa Kita dilatih Untuk Senantiasa Bisa Menahan diri Jadi Urusan nafsu Itu sebetulnya Tidak dilarang dalam Islam Tetapi Dia diatur Untuk sesuai tempatnya Makanya kalau saya tanya Sini siapa yang tidak suka duit Ada Tidak suka uang Ada gak Abdan Ada Kalau tidak suka Nanti saya mintain uangnya Ada yang tidak suka Dengan perempuan Cantik misalnya Atau laki-laki ganteng Ada gak Kalau tidak suka Berarti malah Berainan Tentu kita suka Kita sangat suka Tentu itu Tetapi di dalam Islam Kita diajarkan Ada aturan Supaya Kita tidak Melampaui batas Secinta-cintanya Saya dengan uang Secinta-cintanya Dengan duit Saya memperjuangkan Di dalam diri saya Supaya uang yang saya Perolah itu Senantiasa Halal Meskipun Aduh Kenapa gak saya ambil Misalnya ada uang sogokan saya Misalnya dosen nih Dari mahasiswa Mau nyogok pak Tolong luluskan pak Aduh Kok saya tolak ya Jadi Tetap menyesal Tetapi Ada perjuangan di dalam diri saya Untuk melawan itu Jadi ada Apa namanya Semacam tirakat itu Misalnya ada perempuan Menggoda Yahya misalnya Yahya apa gak suka Ya suka Tapi kan Kalau orang Jawa bilang itu Ngempet itu kan Menahan itu Menahan itu Setertarik-tarik saya pada uang Setertarik saya pada perempuan Paling tidak karena saya ada iman Di dalam batin saya Saya perjuangkan itu Kan begitu Itu kisah drama romansa itu Di dalam Quran Surat Yusuf itu Ketika Nabi Yusuf itu digoda oleh Siapa Siti Zulaikha itu Menurut kalian tertarik gak Iya kalau Tentu Nabi itu maksum ya Tetapi dia sebagai manusia biasa Zulaikha itu cantiknya luar biasa itu Tentu tertarik itu Tetapi Nabi Yusuf itu kan Menahan diri Pada akhirnya mereka tentu menikah ya Nah disinilah kita Manusia banyak jatuh Kedalam Nafsu sesaat itu Tadi Karena ada potensi Tidak mampu menahan diri Maka Dalam Hadis itu disebutkan Kalau Anak Adam itu dikasih Satu lembah penuh emas Mereka akan minta yang kedua Ada potensi untuk tamak Untuk tidak bisa menahan diri Nah Melalui puasa ini Kita dilatih Untuk Bisa Menahan diri Sabar Sabar Kalau masih jomblo Ya nanti di akhirat Kalau tidak dapat di dunia Di akhirat Ya ya gitu Itu yang ketiga ya Menahan diri ya Kemudian yang keempat Yaitu La'allakum tatakun Bahwa puasa ini Memiliki Fungsi Supaya menghasilkan Atau Memunculkan Orang yang bertakwa itu Menghasilkan Jiwa-jiwa yang bertakwa Kepada Allah Takwa ini artinya apa Takwa itu Tidak hanya Sekedar Takut kepada Allah Tetapi Bertakaruh Bertakhoruh Mendekatkan diri kepada Allah Sekaligus Kalau Para Ustadz-ustad bilang Ustadz Jawa itu bilang itu Eling lan waspodo itu Selalu ingat Pada Allah Sekaligus waspada Waspada terhadap apa Terhadap potensi Kejatuhan Kita sebagai manusia itu Karena Iblis itu sudah berjanji itu Akan menggoda manusia Dari arah depan Belakang Kanan Kiri itu Apa itu Mungkin akan Sekali waktu Akan digoda dengan harta itu Setelah Dapat harta Apakah masih beriman Oh masih beriman Kasih harta Tahta Jabatan Masih beriman juga Kasih wanita Kalau lagi-lagi Atau Godaan Kalau untuk promon Laki-lagi itu Masih tahan juga Nah itu akan tergoda itu Nah ini penting bagi kita Untuk senantiasa mengingatkan Untuk selalu ingat Dan waspada Ingat kepada Allah Dalam artian bahwa Semua kegiatan kita ini Kita harus selalu merasa Bahwa Allah melihat kita itu Kamu bayangkan Kalau seandainya Di kamar kamu ada CCTV Kalian berpikir gak Untuk Macam-macam Apa gitu misalnya Tentu akan berpikir ulang kan Nah itu Dengan Menerapkan sikap ihsan Atau selantiasa merasa Diawasi oleh Allah Insya Allah Kita Akan terjaga Karena hidup ini Sebetulnya fasenya Ujian itu Kalau terjaga Nanti selesai Di akhirat Kita akan berbahagia Di kehidupan yang lebih Hakiki itu Baik Jamaah sekalian Mungkin itu yang Sedikit saya sampaikan Terkait Apa Pesan-pesan Makna Ramadan itu tadi Bahwa yang pertama itu Penting bagi kita Untuk menumbuhkan keimanan Penting bagi kita Apa tadi Keterkesinambungan Dengan masa Lalu Pentingnya untuk Selalu menahan Diri ya Dan diri Dalam hal apapun Dan yang ketiga Yaitu bertakwa Dalam arti Tidak hanya takut Tetapi mendekatkan Sekaligus ingat Dan waspada Dari potensi Kejatuhan kita Sebagai manusia Baik Kurang lebihnya Saya mohon maaf Seakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah permisa Itulah tadi Kajian pada sore hari ini Bersama Narasumber kita Yakni Ustazah Yaka Yroni Di bulan Ramadan ini Kita memang Diwajibkan Untuk berlomba-lomba Untuk menunaikan ibadah Namun Tidak hanya Di bulan Ramadan saja Tapi di bulan-bulan Selain bulan Ramadan Kita harus Berlomba-lomba Beribadah Mungkin dari Teman-teman Audiens Atau teman-teman Permisa yang ingin Memberikan opini Bisa langsung saja Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Saya izin bertanya kepada Ustaz Cahaya Yroni Bulan Ramadan ini kan Tentunya Memberikan kita Seperti tambahan Keimanan dan ketakwaan Kita terhadap Allah Gitu Pak Nah Dan kita Sebagai anak muda Setelah Selesainya bulan Ramadan Biasanya itu Istilahnya Kembali ke setelan pabrik Gimana iman dan takwa kita Mulai melemah lagi Gitu Pak Nah Jadi Saya minta tipsnya dari Ustaz Gimana sih caranya Agar kita tetap Konsisten dalam Keimanan dan ketakwaan kita Di Bulan setelah bulan Ramadan itu Pak Terima kasih Baik terima kasih Atas pertanyaannya Siapa tadi namanya? Muhtar Effendi ya Memang konsistensi ini Tidak mudah ya Untuk konsisten Maka penting bagi kita Untuk senantiasa Iman itu kan Sifatnya fluktuatif dia itu Naik turun itu kan Naik turun Turun jarang naik itu kan Nah itu seringnya begitu itu kan Naik turun Turun naik Nah penting bagi kita Untuk senantiasa Menumbuhkan Iman itu Supaya dia progresif Naik terus itu Ya tentu tadi Seperti yang saya bilang Godaan itu akan selalu datang Tetapi Kalau kita berusaha Untuk konsisten Menumbuhkan keimanan Itu insya Allah Kita bisa lebih Lebih baik Dari sebelumnya itu Nah salah satu Tahapannya apa? Itu kan kalau Pesan-pesan Moral dari Pendahulu kita itu Misalnya Bacalah Quran Dan Pocok Quran Sa Nah nih Iya kan Baca Quran Dan artinya Karena membaca Dan memahami artinya Meresapi itu Menumbuhkan kembali Apa namanya Batin kita itu Batin kita itu Oh mengingat Allah itu Berkumpulah dengan orang Soleh Penting bagi kita Makanya kalau Iman belum merasa kuat Gak usah berkumpul Dengan yang Yang mungkin akan Membawa kita Kepada Kemaksiatan Itu kan Jadi Membaca Quran Apa namanya Kemudian berkumpul Dengan orang soleh Kemudian Kalau memungkinkan Lakukan amalan ibadah Semacam Sunah-sunah itu Tahajud Itu kadang Kalau tahajud itu kan Kita betul-betul Merasa dekat dengan Allah Itu di situasi seperti itu Dan terakhir yang lebih penting Itu adalah Kita harus senantiasa Berpikir Tentang kematian itu Nah ini memang gak mudah Orang berpikir tentang kematian itu Seperti Burung onta Kalau ketemu pemburu Itu kalau di film Film kartun itu kan Kalau burung onta Ketemu pemburu itu Bagaimana itu Apa perilakunya Yang dilakukan Hah Enggak Mereka gak kabur Enggak Gak ngelawan dia Dia itu Kalau di film ya Saya gak tau Kalau secara ilmiah Makah benar ya Kalau di film itu Kalau didatangi pemburu itu Burung onta itu Dia masukin kepalanya Di dalam pasir itu Jadi kalau ada Pemburu datang itu Mereka gak lari Tapi masukkan kepalanya Di pasir itu Ke dalam pasir itu Nah Mereka berpikir Kalau kepalanya Masuk ke dalam pasir Dan mereka gak melihat pemburu Pemburu gak akan ngejar mereka Nah sama halnya Kita Seolah-olah Kita tau mati itu datang ya Pasti ada datang ya Tapi kalau kita gak membicarakan Seolah-olah kematian Gak akan datang itu kan Nah Maka Kita harus selalu Sadar bahwa Matian itu Pasti akan datang Kalau kata Hal Huzal itu kan Apa yang paling dekat itu Kematian itu Gak mungkin akan lebih jauh itu Selalu lebih dekat Nah dengan Kita selalu mengingat mati Itu setidaknya Kita sadar bahwa Hidup ini singkat itu Jadi Penting bagi kita Untuk selalu Apa yang abadi Yang harus kita kejar Yaitu Akhirat itu kan Dengan selalu Mengingat mati Saya pikir Orang akan berpikir Ulang itu kan Mau mencuri Waduh Kalau besok mati Gimana Mau berzina Besok mati bagaimana Atau nanti mati Nah itu Mungkin sedikit tips Dari saya ya Itu Mukhtar Terima kasih Nah itulah tadi Permisah jawaban Dari Ustadz Cahya Kaironi Bulan Ramadan ini Memang meningkatkan Iman kita Nah Namun Setelah bulan Ramadan Iman kita Jangan sampai goyah Tetaplah Konsisten gitu loh Jadi Bulan Ramadan ini Menjadikan Awal menuju kebaikan Baik Dari Para permisah Apakah ada yang Ingin bertanya lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Ustadz Nama saya Fina Anandasari Dari Prodi Pendidikan Agama Islam Semester 2 Saya ingin bertanya Mengenai Bulan Ramadan Kali ini kan Banyak Bukannya Gimana-gimana ya Banyak teman saya tuh Sebenarnya Sudah tahu Kewajiban kita Sebagai Muslim kan Menjalankan Ibadah puasa pada Bulan Ramadan ini Cuma Dia sudah tahu Hukumnya Sudah tahu Apa konsekuensinya Ketika tidak Melaksanakannya Tapi Dia tetap Melanggar Terus kita Sebagai temannya itu Harus bagaimana Udah dibilangin Tapi Tetap aja Mungkin sekian Pertanyaan dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Fina Atas pertanyaannya Jadi memang Begini Manusia itu memang Satu ciptaan Allah yang paling Sempurna Dan paling unik Kenapa unik Salah satu Aspek Itu adalah Kebebasannya Jadi manusia itu kan Punya dua peran Abdullah Dan Holifah Nah Manusia memang Punya Di satu sisi memang Dia diminta Untuk beriman kepada Allah Untuk beribadah kepada Allah Mengikuti aturannya Tapi di sisi lain Oleh Allah Diberikan kebebasan Mungkin banyak Saudara-saudara kita Yang memang Sudah tahu Hukumnya Tapi melanggar Tapi itu memang Konsekuensi Manusia memang begitu Artinya mereka punya Kebebasan Nah kita setelah melihat Itu apa Memang tugas kita itu Tidak lain Itu hanya Sebatas Berdakwah Mengingatkan Saling menaseh Hati itu Sisanya bagaimana Pak Sisanya ya Kita berharap Kalau kebaikan itu Menular itu ya Alhamdulillah Tapi kalau tidak Dibengarkan Artinya memang Ya Itu kebebasan dia itu Jadi Jangan bosan Untuk selalu Mengingatkan Untuk menaseh Hati itu Kalian lihat itu Nabi Nuh Istrinya Beriman gak? Enggak kan? Nabi Ibrahim Ayahnya? Enggak Siti Masitoh ya? Istrinya Fir'aun Eh? Asyih ya? Oh iya Asyih itu Masitoh yang Yang masuk ke Itu kan juga Tidak beriman kan? Kita bayangkan tuh Nabi Nuh itu Mungkin hampir Hidup kan mungkin Hampir 900 tahun ya Berdakwah selama itu Gak mudah itu Jadi Tentu Bagi kita Kita Tidak lebih Dari sekedar Mengingatkan Menasehati Atau berdakwah Kepada saudara-saudara kita Selebihnya Kalau memang Dia melanggar Kita doakan Semoga Allah Berikan Hidayah itu Jadi Selebihnya itu tadi Maka Disebutkan itu kan Kalau Manusia Dengan Kebebasannya Dia bisa Berta Bisa Taat Dan mengikuti Perintah Allah Maka dia Derajatnya akan ada Di atas malaikat itu Tapi kalau dia Tidak bisa taat Ya dia bisa Di situ Karena kebebasan Di situ Jadi Kita tentu Tidak perlu Khawatir berlebihan Selama kita Selalu terus untuk Berdakwah Menasehati Dalam kebaikan Insya Allah Itu sudah Lebih dari cukup Terima kasih Nah baik Itulah tadi Jawaban dari Ustadz Cahyakaironi Tetaplah Mengingatkan Kepada Teman kita Atau rekan kita Karena sesungguhnya Allah menciptakan kita Untuk Kembali Ke Kepadanya Baik Baik Itulah tadi Kajian Pada sore hari ini Saya Alif Aziz Wahyudi Pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih